Rabu pagi, tim penagakan perda Kabupaten Sidrap yang terdiri dari gabungan Satuang Kerja Perangkat Daerah terkait kembali merazia salah satu minimarket yang berlokasi di Kompleks Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU di Jalan Poros Rapang, Pangkajene, Desa Kanie, Kecamata Maritengai. Pihak pengelola minimarket tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan yang dimilikinya, termasuk izin perdagangan kepada petugas tim penagakan perda Kabupaten Sidrap yang datang secara mendadak. Akibatnya, minimarket yang beroperasi dari pukul 7.00 pagi hingga 22.00 malam ini terpaksa disegel petugas. Minimarket ini akan kembali beroperasi jika pengelolanya sudah menunjukkan perizinan yang dimaksud. Sebelumnya, tim penagakan perda Sidrap juga menemukan 24 dari 41 usaha minimarket yang beroperasi di daerah ini, yang tidak dilengkapi dokumen perizinan oleh pengelolanya. Dengan demikian, baru 17 minimarket di Sidrap yang terdata di dinas perdagangan setempat dan memiliki perizinan. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Dinas Satuan Polisi Pamung Peraja, Pemadam Kebakaran, dan Perlindungan Masyarakat Sidrap, Andi Sudirman Bunyamin mengatakan, sejumlah minimarket yang tidak bisa menunjukkan dokumen perizinannya tersebut, akan dilakukan penyegelan hingga batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti apa pelaksanaan pergiatan Sapo PP hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinas Satuan Menyamin, saya dari Sapo PP, dan mereka berikan perda, dan kita menunjukkan bahwa semua pasar modern itu, penataan pasar modern kita adakan perusahaan, ternyata banyak yang belum mempunyai izin, sementara dalam hal ini sementara izinnya dilaksanakan di Pemda, langsung dia beroperasi, makanya kita tertipu, dan begini. Seperti apa mungkin penyegelan itu mungkin bisa di ini, setelah pengurusan selesai gitu ya Pak? Maksudnya? Mungkin lepasan penyegelannya begitu Pak? Oh iya, kalau izinnya sudah ada, masih bisa beroperasi kembali, tidak dilarang sebenarnya juga izinnya yang ini, nanti kalau sudah ada izinnya bisa beroperasi kembali. Sebagai bentuk sanksi seperti apa itu Pak, jika belum punya izin? Akan disegel terus, dan akan dibongkar, kalau maksudnya dilarang beroperasi, memiliki izin. Ini akan dilaksanakan di wilayah mana saya Pak? Sesidram. Seluruh sedram. Perunturan daerah. Erwin Parolai, AJP News. Indah apa-apa? Dia wonderful. proposition.